Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Sabtu, tanggal 22 Juli tahun 2023 Kantor Kementerian Agama Kemenat Kabupaten Minahasa Tenggara melunching Desa Ponosakan Indah Kecamatan Belang sebagai kampung moderasi beragama KMB di Kabupaten Minahasa Tenggara Desa Ponosakan Indah dipilih sebagai kampung moderasi beragama di Minahasa Tenggara tahun 2023 sudah melalui seleksi dan kajian mendalam dari tim pokja KMB sesuai dengan kriteria dan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia acara didahului dengan doa Kemudian Kakan Kemenat Minahasa Tenggara Haji Muhammad Taib Mokobombang, SAG, MH menyampaikan ucapan selamat datang dan membacakan laporan kegiatan Adapun deskripsi Desa Ponosakan Indah disampaikan oleh Ketua Komisi 1 DPRD Minahasa Tenggara Arli Kontur, SSOS selanjutnya sambutan Kakan Wil Kemenat Provinsi Sulawesi Utara Haji Sarbin Shehe, SAG, MPDI beliau menyampaikan pesan penting tentang pentingnya moderasi beragama sebagai pijakan untuk membangun masa depan Indonesia yang harmonis kemudian dilanjutkan sambutan Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap, SH, MH dan sesudah acara sambutan-sambutan dilanjutkan launching kampung moderasi beragama yang ditandai dengan pemukulan bedung dan penandatanganan prasasti oleh Bupati Minahasa Tenggara dan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara Acara peluncuran kampung moderasi beragama ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting termasuk Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap, Wakil Bupati, Jesaya Joke dan Ketua Komisi 1 DPRD Minahasa Tenggara Alkri Kontur, serta SKPD Minahasa Tenggara hadir pula Kabib Bimas Islam Haji Rikson Hasanati SAG, MPD serta perwakilan dari Kepolisian, TNI, Camat dan tokoh agama dan organisasi keagamaan di wilayah Minahasa Tenggara launching kampung moderasi beragama di Desa Ponosakan Indah Kabupaten Minahasa Tenggara semakin meriah dengan adanya penjemputan para tamu dengan tarian kabasaran penampilan vokal grup penyeluh Kristen dan musik rebana Majelis Tarim Desa Ponosakan Indah kegiatan berlangsung aman dan lancar dengan adanya pengamanan dari Panji Yosua dan Banser GP Ansor di samping pengamanan dari Kepolisian dan Dinas Perhubungan Minahasa Tenggara kita ingin membumikan moderasi beragama di Indonesia dan Kepolisian Utara untuk jadinya di Minahasa Tenggara karena itu hari ini dilakukan lanceng moderasi beragama dan jadikan ingin membumi moderasi beragama dari desa untuk Indonesia karena itu kemudian kita sebut kampung moderasi beragama kita ingin menguatkan nilai nilai kebangsaan, nilai keagamaan, nilai toleransi, kerugunan mulai dari desa itu membumi JN Nusantara kami berharap nilai kewasaan, persatuan-kesatuan toleransi menjadi pengikat untuk Indonesia masa depan dengan moderasi agama ini adalah bagian dari komitmen menjaga persatuan harmonisasi antarumat beragama konsep komunisasi pemikiran menteri agama itu kan adalah penyatuan bahwa saling menghormati saling menghargai tidak ada lagi penolakan-penolakan pendidikan masjid tidak ada lagi penolakan-penolakan pendidikan masjid selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati